Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian Ini adalah video yang sebelumnya ya rekan-rekan ya Waktu kemarin kita menunjukkan cara pemasangan genteng metal pasir dari Ultima Nah di video kali ini saya akan melakukan finishing ya rekan-rekan Karena kemarin di bagian posisi samping itu masih terbuka seperti ini Masih berungga jadi air bisa masuk ke samping Kali ini akan kita tutup ya rekan-rekan ya Nah untuk penutupan ini saya akan menggunakan adukan semen seperti ini dan pasir Ini langkah pertama kita membuat adukannya dulu Ini perbandingannya kalau buat sendiri seperti ini kita buat yang bagus ya rekan-rekan ya 1 banding 2 atau 1 banding 3 Jadi nanti akan lebih kuat untuk adukan semen dan pasirnya Oke kita campur dulu ya rekan-rekan ya antara semen dan pasirnya Kemudian kita tambahkan air secukupnya saja Nanti yang penting untuk hasil akhir adukannya itu tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering Oke kita aduk dulu ya rekan-rekan ya sampai tercampur semuanya Oke kurang lebih seperti ini untuk hasil adukannya Saya rasa seperti ini pas ya Baik seperti ini kan ya Kita akan kerjakan dari posisi bawah dulu untuk bagian yang akan kita semen Saya menggunakan kayu seperti ini Kita akan taruh saja sebagai penutup supaya nanti lebih mudah saat kita membentuk Dari semennya ya Sekarang tinggal kita Aplikasikan untuk adukan semen dan pasir ini Ini tidak akan saya isi sampai di bagian dalam ya rekan-rekan ya Yang saya tutup hanya bagian luarnya saja Dan ini nanti juga sudah kuat kok Tapi kalau kita isi sampai dalam pun juga bagus Cuma nanti memang akan membebani dari atap metal pasirnya Jadi saya akan tutup bagian luarnya saja seperti ini Ini kita aplikasikan dan kita ratakan Sebenarnya saya juga tidak terlalu canggih ya rekan-rekan ya Bermain dengan semen seperti ini Tapi ya hanya bisa-bisaan saja Yang penting nanti untuk hasilnya bisa tertutup dengan bagus dan airnya tidak remes Kita lepas tutup kayunya Kemudian kita rapikan lagi untuk bagian tepi-tepinya ini Supaya nanti hasilnya bisa lumayan enak lah ya Dilihat mata itu tidak terlalu jelek-jelek banget Baik sekarang kita akan kerjakan untuk step di bagian atasnya Jadi kita buat dua step terlebih dahulu ya Jadi step satu di bawah Kemudian yang bagian atasnya kita kerjakan terlebih dahulu Seperti ini Kita rapikan Kemudian kita lepas untuk kayunya dan kita luruskan dengan bagian yang bawah Sehingga nanti kalau dipandang juga bagus ya rekan-rekan ya Kemudian ini untuk yang paling atas Sudah mau sampai paling atas ya rekan-rekan ya Ini kita sesuaikan saja posisinya dengan bagian yang bawah Dan ini kita tutup semuanya Oke sudah selesai rekan-rekan ya Untuk proses penutupan menggunakan adukan semen dan pasir Seperti ini untuk hasilnya Dan ini kita tunggu kering dulu ya rekan-rekan ya Untuk proses pengeringan kurang lebih ya Antara satu sampai dua hari nanti bisa kering sempurna untuk penutup adukan antara semen dan pasir ini Baik kita tunggu dulu sampai kering ya rekan-rekan ya Oke ini kita siapkan terlebih dahulu ya rekan-rekan ya Untuk pelapisnya ini saya menggunakan fiber mesh Kemudian kuas dan cat pelapis anti bocor seperti ini Untuk merknya bisa menggunakan berbagai merk ya rekan-rekan ya Tidak harus tertumpu pada satu merk Karena memang pada dasarnya hampir sama ya untuk kualitasnya Oke kita aduk terlebih dahulu ya rekan-rekan ya Ini saya juga punya sisa stok Jadi kita langsung akan aplikasikan saja Dan ini sudah lumayan kering ya rekan-rekan ya Sudah kering untuk semen adukannya Sekarang kita langsung aplikasikan ya Kita aplikasikan pertamanya bagian sambungan antara semen lama dan semen baru ya rekan-rekan ya Supaya nanti posisinya bisa lebih erat Di bagian sambungan disini dulu kita kasih Jadi nanti kita akan lapis lagi Kita lapisi di bagian yang sambungannya antara semen lama dan semen yang baru Setelah itu baru kita ratakan di bagian yang lain ya Sampai di bagian atas Kemudian untuk bagian samping disini Kita buat lurus supaya nanti bisa terlihat lebih rapi Kemudian tinggal kita ratakan semuanya Ini untuk bagian atasnya Baik kita siapkan untuk fiber meshnya ya rekan-rekan ya Seperti ini Ini akan kita taruh di bagian sambungan antara semen lama dan semen baru Nah seperti ini supaya nanti tidak retak untuk cat pelapis antibocornya Oh iya lupa rekan-rekan ya Untuk cat pelapis antibocornya ini Jangan ditambah dengan air ya rekan-rekan ya Biarkan apa adanya saja Agak kental memang akan lebih bagus ya Untuk menutup dari bagian-bagian retak ataupun bagian yang berongga Sekarang tinggal kita selesaikan untuk bagian atas Ini kita taruh untuk fiber meshnya di bagian sambungannya Supaya lebih kuat dan tidak retak nantinya Kemudian kita lapisi dengan cat pelapis antibocor Baik ini sudah sampai di bagian atas Kita lapisi untuk lapis pertama juga Kemudian kita kasih fiber meshnya Kemudian kita ratakan Dan ini untuk bagian tekukannya juga sama Kita kasih fiber mesh supaya lebih kuat Oke rekan-rekan ya Sudah selesai untuk pelapisan Untuk lapis pertamanya menggunakan cat pelapis antibocor dan fiber mesh Kita tunggu kering dulu ya rekan-rekan ya Sekitar 1-2 jam untuk lapisan pertama Dan ini sudah kering sentuh ya rekan-rekan ya Bagian luarnya sudah lumayan kering Kita akan langsung aplikasikan untuk lapis kedua Jadi ini akan saya buat dua lapis supaya nanti hasilnya benar-benar tebal Untuk lapisan cat pelapis antibocornya Tebal dan tidak berisiko untuk rembes ataupun bocor Yang paling sering terjadi adalah rembes ya rekan-rekan ya Baik kita lapisi untuk lapis kedua ini sampai di bagian atas Semuanya kita lapisi sampai benar-benar tidak ada yang tertinggal untuk bagian-bagian yang berungga dan retak Oke rekan-rekan akhirnya selesai juga ya Untuk finishing bagian samping sambungan antara genteng dan tembok Bentuknya seperti ini Kelihatannya sih lumayan rapi ya rekan-rekan ya Ini cara saya untuk cara menutup bagian sambungannya Mungkin buat rekan-rekan yang mempunyai cara yang lain Mungkin yang lebih praktis ataupun lebih menurut rekan-rekan lebih awet Rekan-rekan bisa tulis aja di kolom komentar sehingga kita dapat berbagi ilmu untuk yang lain Oke sampai disini dulu untuk video kali ini semoga dapat bermanfaat buat rekan-rekan sekalian Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa di klik dulu tombol subscribe-nya bagi yang belum Yang suka dengan video ini silahkan klik like Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian Terima kasih dan tetap semangat Terima kasih telah menonton video selanjutnya dari channel Tukang